Intro Saya berada di Kanada untuk menyampaikan inspirasi dari wilayah ini Kita ini hidup di zaman modern Zaman dimana menyediakan segala peluang untuk usaha, untuk karir, untuk kaya, untuk terkenal Maka orang pun akhirnya menjadi bergairah sekali dalam hidup ini Untuk mencapai pencapaian-pencapaian tertinggi maksimal yang bisa diraih Tapi banyak orang tidak bisa menjalannya dengan bijaksana Sehingga ketika kaya lalu gak bahagia Ketika sukses lalu stres Ketika terkenal eh malah kesepian Bahkan keluarganya hancur, pernikahannya bubar, anaknya narkoba Karena itu kita perlu hidup bijaksana di zaman modern ini Kebahagiaan sejati itu sumber bahagianya di dalam diri Misalnya dia seorang yang kaya gitu ya Seorang pemimpin yang hebat Tapi dia pemimpin berhati hamba Kalau tidak berhati hamba Waduh orang lain kepemimpinannya maju Dia merasa terancam Wah dia merasa sebagai bos yang otoriter Dan menindas anak buah Tapi pemimpin berhati hamba Dia melayani, dia rendah hati Justru karena rendah hati ini Dia dipandang mulia, dihormati, disayang Itu bahagia Tapi kalau orang gak rendah hati Diomongi orang, dikutukin orang Gimana mau bahagia Kebahagiaan karena punya hati yang luar biasa Pemimpin berhati hamba Orang yang bahagia kalau dia sukses, terkenal Dan menjadi pemimpin berhati hamba Dia akan bahagia kalau dia menjadi pemimpin Yang melahirkan pemimpin yang lain Dengan arti kata dia memutlifikasi Menduplikasi dirinya pada orang lain Dia punya kesenangan memuridkan, memimpin Jadi pengusaha sukses, melahirkan pengusaha sukses Pemimpin yang hebat, melahirkan pemimpin yang lain Kenapa? Ini membuat bahagia Karena kalau seorang pemimpin Itu takut ketika orang lain Juga kuat ke pemimpinannya Nah ketakutan gak bikin bahagia Tapi ketika dia melahirkan pemimpin yang lain Memberi kesempatan, melatih dan sebagainya Maka pemimpin-pemimpin baru yang dilahirkan ini Dia justru akan mensupport Menopang ke pemimpinannya Sehingga dia makin sukses lagi Dia makin hebat lagi Karena itu sebenarnya lebih bahagia memberi Memberi teladan, memberi dorongan Sehingga orang lain maju Bukan iri orang lain maju Gak ikhlas orang lain maju Wah zaman saya dulu susah kok untuk maju Ini kok enak aja Gak bahagia Jadilah pemimpin yang melahirkan Pemimpin yang lain Orang kaya akan bahagia Kalau dia murah hati Kenapa kalau kaya murah hati kok bahagia Karena kalau dia murah hati Dia akan dicintai oleh orang-orang Yang menerima kemuran hatinya Dikagumi, dianggap mulia Kenapa orang murah hati bahagia Karena Tuhan itu memberkati orang yang murah hati Artinya sudah kaya murah hati Ya sudah Tambah kaya raya Dan tambah bahagia Kaya, pelit, medit Ya itu haknya Uang-uang saya sendiri Kenapa gak boleh gitu kan Tapi kan dia gak dicintai Ya dia bisa menjadi kaya Dengan tambah rajin Tambah keringat gitu ya Dan tambah capek Tambah tua Tambah setruk Tambah mati Jadi kalau kita mau bahagia Maka membangun kebahagiaan Yang sumbernya Di dalam diri kita sendiri Orang bahagia Kalau dia punya jiwa Yang rela Untuk melepas hak Karena kalau orang kaya Terkenal Sukses Pasti urusannya banyak Dan pasti akan mengalami Yang namanya kehilangan Entah rugi Ditipu Proyeksinya Gak tepat Lalu kehilangan Nah kalau gak punya kerelaan Makin besar urusannya Karena makin besar hilangnya Tapi kalau bisa rela Ya sudah lah Kali ini memang bukan berkat saya Nah dia akan bahagia Karena tidak terlalu memiliki Bukan berarti tidak tanggung jawab Tapi seandainya lepas Ya diikhlaskan saja Kejar yang lain dengan semangat antusias Nah itu akan membuat Sikap hidup bahagia Kebahagiaan Itu sumbernya Kalau dari dalam hati Itu tidak pernah akan ada habisnya Dan hati ini bahagia Kalau di dalam hati kita Ada Tuhan Sebagai sumber kebahagiaan Inilah inspirasi Yang saya sampaikan dari Kanada Salam dasyat Luar biasa